Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel IT Autodidak Di video sebelumnya kita sudah membuat berbagai macam benda Dengan menggunakan software blender teman-teman ya Dan di video kali ini kita akan membuat lagi Sebuah benda teman-teman Dan bendanya adalah kursi lagi teman-teman Inilah kursi, kursi plastik yang di bawahnya ada penyangganya Atau kaki kursinya Ini adalah material besi Seperti apa cara membuatnya teman-teman Silahkan teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe Serta tekan loncengnya Supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi Kalau ada video baru dari channel IT Autodidak Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih Oke teman-teman Kita langsung buat aja ya kursinya Ini kita tidak pakai cube ya Kita delete aja Sekarang untuk bentuknya Ini dari plane teman-teman Nah bentuk dasarnya itu dari Bangun plane Oke kalau sudah seperti ini ya Kita kecilkan ini Kita kira-kira dulu Untuk kursinya ini Panjangnya Seperti ini Kemudian kita edit Kita ganti ke add mode Add ge ya Add ge select Bukan add ge mode Kita extrude Kita extrude Setelah itu Kita extrude lagi Dikira-kira aja teman-teman ya Nah yang bawah juga ya Kalau sudah kita lengkungkan teman-teman ya Kita ganti ke vertex select ya Nah untuk sebelah sini kita lengkungkan Kita bevel ya Klik pada mouse seperti biasa Catera LB Nah Sudah di bevel Kemudian scroll mouse-nya teman-teman Oke Ya sebelah sini juga Sudah jadi Ya ini bentuk dasarnya Seperti ini ya Selanjutnya Kita pertebal Masuk ke add modifier Kemudian solidify Ya Kita lihat ya Ketebalannya teman-teman Kira-kira tebal Kuat ya Jadinya kursinya Oke Nah seperti itu Kalau sudah Kita apply Ya Seperti ini ya teman-teman ya Kalau sudah di apply Kita set smooth Oh Sebentar Sebelum di set smooth Add modifier Baru kita subdivision surface dulu Nah Seperti ini ya teman-teman ya Oke Kita lihat Dibuat tidak terlalu mengkotak ya Untuk bagian atas bawahnya Jadi look cutnya Jangan terlalu Nah Cukup disitu aja ya Masih membulat ya teman-teman ya Tapi kalau bagian pinggir-pinggirnya Silahkan dipertegas aja teman-teman Supaya lebih Bagus Ya Nah Oke Jadi agak membulat Tetap sebelah sini ya teman-teman ya Nah Kalau sudah Kita set smooth Nah Jangan di apply dulu ya Ini belum saya apply Nah selanjutnya Kita bikin kakinya teman-teman Kita naikkan dulu Kira-kira seberapa nanti kaki-kakinya Kita buat kaki-kakinya Pertama dari Bentuk dasarnya itu dari cube teman-teman ya Nah Kita Perkecil dulu Kira-kira Oke Kalau sudah seperti ini Kita edit teman-teman ya Kita hilangkan face-nya Nanti tinggal Add gunnya saja Nah Untuk plan ini Kita matikan dulu Nah Sekarang kita bevel dulu ya Bagian dari Add gunnya Pilih nomor 2 Untuk Ganti add select Nah Ini kita bevel ya Bagian sini Kita bevel Cater LB Bentar bentar Nah Diklik ya Cater LB Nah Seperti itu Selanjutnya Kita Cater LB Bukan Cater L Kita pencet A ya Dan X Kemudian Only face Kita hilangkan face-nya saja Nah Nah Kita hilangkan ini semuanya Kalau sudah seperti ini Baru kita Ganti ke Object Mode Kemudian Object ke Convert to mesh Curve Oke ya Oke Selanjutnya kita oh ini kita gedein dulu sedikit SX nah kira-kira gak besar lagi Oke sip Iya nah seperti ini teman-teman untuk kursinya untuk geometri dari sebelah ini ya Nah ini kita aktif spin smooth ya Nah oke smooth ya ya ini sudah smooth bagus ya selanjutnya kita klik lagi ini kemudian kita objek lagi convert lagi ke mesh Nah seperti itu kalau sudah yakin di convert ke mesh aja teman-teman ya kursi kita sudah jadi ini teman-teman seperti ini aja dan kita warnai dulu teman-teman kita setting dulu ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton